Halo teman-teman, selamat datang kembali di KBBLUBID. Kali ini saya membuat konten khusus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanya oleh beberapa teman-teman yang mengalami kendala dengan kartu XL-nya. Sini ada beberapa pertanyaan, saya akan langsung jawab barangkali dari teman-teman mewakili pertanyaannya, silahkan disimak saja ya. Oke, yang atas, pertama, kedua itu sudah dijawab. Nah ini, oke. Bang, kenapa ya nomor saya nggak bisa katanya nomornya salah, tidak terdaftar padahal benar. Jadi, seperti ini ya, itu biasanya datanya tidak sesuai dengan data waktu registrasi kartu ya, yang saya alami dan pernah ditanyakan ke customer service XL itu seperti itu. Dulu silahkan cari tahu data registrasi kartunya menggunakan identitas siapa. Oke, kita cari lagi. Mau tanya kalau mengetahui sim card itu di mana ya, maksudnya mungkin nomor seri sim cardnya ya. Nomor seri sim card itu sudah saya bahas, linknya silahkan cek di deskripsi ya. Sebenarnya nomor serinya ada di fisik dari sim card itu, cuma ada beberapa mungkin yang kepotong nomor serinya. Bisa di cek dengan menggunakan aplikasi, caranya silahkan cek linknya di deskripsi ya. Oke, kemudian saya akan mencari pertanyaan lagi. Nah ini sama, tanya nomor seri ya. Oke, ini nggak usah. Nah ini ada pertanyaan, sempat keaktif berapa lama kak kartu eksennya? Jadi batas maksimal keaktifnya itu selama 60 hari atau 2 bulan. Kalau lebih dari 60 hari, biasanya itu sudah di-block permanen. Kalaupun mau diaktifkan lagi, bisa diaktifin, tapi jadi prabayar, jadi kartu yang berlangganan per bulan. Oke, kita cari lagi pertanyaannya. Ini ada daftarnya, daftarnya di jam kerja Excel Center ya. Apa bisa di saat jam istirahat, silahkan di jam berapa aja bisa ya. Nah ini data tidak sesuai, karena memang biasanya dulu daftar bukan pake nick pribadi. Silahkan cari tahu dulu-dulu daftarnya pake nick siapa. Atau silahkan datang ke Excel Center ya, supaya lebih jelasnya. Ini ada komen, takut jadi korban dari pinjau. Ini udah ratusan ya, bahkan udah mau mencapai 1 juta viewers ya. Bahkan ribuan yang berhasil, itu tidak ada keluhan apapun. Bahkan sampai saat ini saya yang sudah reaktifasi, tidak ada kaitannya dengan pinjau. Ini resmi dari excel.co.id ya, webnya juga resmi. Udah paham? Mungkin itu dulu ya. Kalau dari teman-teman yang ingin ditanyakan, silahkan komen aja di bawah ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.